Terima kasih telah menonton! 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 nanti nanti lagi ya yuk kek kita makan dulu kakek ibu Waalaikumsalam Bapak Alhamdulillah kita bisa makan rame-rame tadi kan Bapak ngomong bapak pengen daging ya Maman juga katanya pengen makan ayam pengen daging itu coba Bapak buka ini apa ini ini burger Pak namanya jadi roti di tengah-tengahnya ada daging jadi Bapak bisa cobain daging Maman juga bisa cobain ayam ya Nenek sama-sama kita makan enak Pak enak 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 gimana Maman suka kak kakek genjang nggak enggak kenyang Alhamdulillah ya pakai kayaknya suka Assalamualaikum Waalaikumsalam ini sih Nesopia tadi udah ketemu sama anak bu Abdi udah gimana itu kaming-kamingnya jeninya dibawa ya dibawa gimana nggak mungkin dibawa kalau nggak ada perkara mah nggak mungkin dibawa kan udah dititipin sama Nesopia yaa gimana kata saya gini jangan diambil kambingnya kan saya nggak punya kerjaan ntar saya ganti bagian saya digantiin enggak 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 bentar bentar sebentar mohon maaf ini ya mohon maaf ya ini saya jadi ganggu gitu kedatangannya mah ya cuman kan kambing-kambing saya gitu aduh Nesopia gini ya saya mah udah percaya sama Nenek ya saya titipin sama Nenek kambing-kambing saya ya gimana ini ya siapa yang harus ngeganti sekarang ya udah gini aja ya saya pukul rata tuh kambing tuh ya ya saya hargan sejuta udah saya minta ganti rugi sejuta sekarang abis itu udah semua perkara selesai udah kasih saya sejuta deh sekarang ya nggak bisa dong Nek kambingnya udah hilang ya udah kalau emang nggak pakai uang sekarang ganti deh sama satu kambing juga nggak punya yang gantinya tuh Nek nggak ada ya nggak bisa dong Bu ibu sekarang barangnya hilang ibu minta ganti enggak iya sih iya kan nah sekarang barang saya hilang kambing saya hilang dari mana gantinya tuh nggak punya gantinya nih dari mana tuh iya gini loh kak maksudnya kan mereka musibah juga musibah kan nggak ada yang tau mereka juga lagi nggak ada duit ya ngewangin mah gampang ya yang punya nya kan saya gitu loh Mbak Mbak ini juga siapa ya cucunya? ibu? bukan Mbak saya tamu disini saya bantuin Bapak dari tadi seharian saya tau gimana capeknya Bapak keluarga Bapak Nenek ibu cari duit iya saya tau semua orang juga capek cari duit sekarang saya minta gimana nih ada niatan apa buat ngembalikan kambing saya yang hilang nggak bisa bayar utang Nen nggak bisa bayar utang Nen nggak bisa bayar utang Nen dari mana Bu bukan jadi susah Nen yaudahlah gini sekarang gini saya punya surat perjanjian saya cuma minta tanda tangannya berapapun nilainya ada 10 ribu dikasih ke saya 5 ribu dikasih ke saya nih Bapak buka langsung suratnya ada pulpen nggak pulpen? ada nggak? ada nggak pulpen? yaudah dibaca dulu lah dibaca dulu suratnya baru abis itu ntar ditanda tangan dibaca yang keras ya Pak ya biar semuanya denger selamat rumah anda akan kami mudah alhamdulillah terima kasih 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 Mari kita bekerja pada rumah mereka Jadikanlah istana buat mereka bahagia Mari kita bekerja pada rumah mereka Jadikanlah istana buat mereka bahagia Mari kita bekerja pada rumah mereka Jadikanlah istana buat mereka bahagia Mari kita bekerja pada rumah mereka Jadikanlah istana buat mereka bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua Oke, terima kasih teman-teman telah hadir disini. Anugerah berumah kali ini akan kita berikan berat keluarga Bapak Sofian. Berusia 50 tahun, Bapak Sofian ini adalah seorang keluarga yang berprofesi sebagai seorang pengeluk lumpur. Saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum berubukan atau membongkar, apakah ada pertanyaan? Ada Pak, mobilisasi materialnya gimana Pak? Oke, untuk mobilisasi material, misalnya nanti kita akan dibantu oleh warga peninggungan Bapak Sofian. Dan warga-warga sendiri pun sangat atusias dengan adanya pembedahan rumah Bapak Sofian. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Memang kondisi antara jalan lingkungan dengan rumah Bapak Sofian cukup jauh. Tapi insya Allah itu sudah aman. Untuk kondisi rumahnya, mepet pada samping sebelah kanan. Untuk arah perubuhan, sebelumnya kalian harus terlebih dahulu memotong pada bagian displang. Jadi supaya aman, tolong kalian merapikan. Kalian potong terlebih dahulu, baru kalian bisa hubuhkan. Untuk perencanaan masih pada posisi existing saat ini. Jadi arah muka bangunan tidak berubah. Beda Rumah akan kita laksanakan secara gratis. Tidak ada biaya apapun, mulai saat pembongkaran. Sampai nanti rumah Bapak Sofian ini selesai dan kita serahkan. Semua siap? Siap! Paham? Paham! Semangat! Paham! Beda Rumah! Semangat! Assalamualaikum Bapak, Ibu, Sekeluarga. Kami dari tim Beda Rumah. Siap merobotkan rumahnya apa ya? Iya, iya. Apa ibu bawa ibu ikhlas? Ikhlas ya. Ibu ikhlas. Terima kasih Pak. Satu, dua, tiga, tarik! Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.